Mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan Atlas dan juga satu buah support Atau enggak support, dia bisa main dari offline Entah Jowhead, Angela, Lowi itu kan Supportnya ya Satu, nah kan Lowi Atlas, kombinasi, ini bisa jadi kombo Nemo Iya, bener banget Ini luar biasa Budemongstar Dan dari tim Epos Legends Mereka juga harus coba untuk meng-counter Butuh hero ke arah belakang Nah Parsa Parsa Popolo terbuka sangat bebas Kalau tidak Popol mungkin lebih ke arah Jowhead Sebagai offlineernya boleh Natalia, oke Setuju Natalia, aku setuju banget Lancelot Apakah Wad akan menggunakan Lancelot Dari aku ngering sama dia Aku ngering sama dia Wad, kau pakai Lancelot Aku belum pede Tapi dia ternyata sudah belajar Dan dia pakai di dalam turnamen kali ini Mantul kali Apakah bakal permainannya sama sabar seperti sini tadi Atau bakal ngegeragas Oke Dan kali ini dari tim Rex Regumkeon Mereka harus memiliki sebuah crowd control Dan mereka Kalau menggunakan hero-hero seperti Hayabusa Itu berhati-hati Kenapa? Natalia ini seperti mantan Menghantui dan menyakiti Salah Apa? Sudah lama menghilang Tiba-tiba datang Dan menyakitkan Balmon Balmon Ini Oke Kita tahu Balmon di buff Tapi Apakah ini akan Menjadi Kombinasi yang tepat Untuk RRQ kali ini Kita tahu damage-nya besar Kita tahu Sekarang juga Sustain kuat juga dari Balmon Mohon maaf ya Mohon maaf Kemarin tuh ada yang komen Apa? Kalau di MPLI ada yang pakai Balmon Gue botak seumur hidup Siapa tuh? Nggak tahu siapa namanya Gue lupa Sumpah Eh Kau yang nonton Kutahu kau nonton Nih Balmon di pick Kau botak seumur hidup Kau take aku ya Awas kau Botak seumur hidup Kasian ya Masanya dia Dia pede banget Kemarin demi Oh Allah Aku tuh baru lihat Ada yang komen begitu Bukan 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 Mohon maaf memang udah botak ya Nggak apa-apa Tapi istimewa sih ini Jadi RRQ mereka baru aja muncul Ke MPLI Dan membawa Satu hero Yang mungkin belum ada yang berani Untuk memakainya Dan RRQ Dengan Balmon Di pick yang ketiga Bahkan dia nggak taruh di Pick kelima Nggak jadi kagetan Ini di tengah-tengah dibuka gitu aja Sama RRQ Seorang Balmon Dan ketika mereka membuang Kufra juga Evil Station membuang Hayabusa hero lainnya lagi Oke Gatot aku setuju Dari RRQ Gatot offline Gatot offline Balmon offline Lowy support Bersama dengan Atlas Edan Berani banget Edan Ini bisa dibilang Berani banget ya Permainan dari tim RRQ Memang Kalau bisa dibilang Ini adalah hero-hero Yang sudah di buff Dan hero-hero Yang sudah di adjustable Di adjustment Iya Udah kayak dosen gue ngomongnya Nah Tapi Kita kan belum melihat Debutnya di scene profesional Itu dia Dan saat ini bakal dipakai Valir dan juga Valir Bentar dulu Valir Bentar Oke Valir dan juga Grok Grok samping kah? Grok Zez kah? Grok samping kah? Kalau kayak gini Ini bisa jadi Pendragon main Uranus Dan di sampingnya RRKT itu Harusnya Bisa jadi Pemain Natalia Rexy-nya Pakai Valir Zez-nya Grok samping Gak tau seperti apa Apakah seperti itu Dan Rexy- Granger scene Dengan retribution kah? Kali ini bakal Coba dipamankan Dan Bisa dibilang Granger Menjadi salah satu Makanan yang cukup empuk Dari seorang Lancelot Kali ini Budi Mongstar Kita bakal melihat Game yang kedua Dengan best of 3 series Ingat Evo's Legends Wajib banget Kudu harus Wajib kudu harus Mendapatkan satu poin Untuk melaju Ke game yang ketiga Karena kalau misalnya Ara-ara kubrasi Mengamankan Poin yang kedua Tandanya Evo's Legends Harus turun Ke lower bracket Masih ada nyawa Tambahan tentunya Untuk kedua tim ini Karena mereka masih Berada di upper bracket Tapi inilah dia Game kedua Dari Evo's Legends Dan juga RRQ Apakah Evo's Legends Bisa Dengan line up Yang mereka sudah miliki Dan juga RRQ Dengan hero-hero Yang baru banget Balmon muncul Katot kaca muncul Mungkin ini adalah Dua hero Yang cukup unik Di MPLE Dan mungkin Khususnya adalah Balmon Siapa yang bakal Pakai Balmon disini Aku Unexpected Sumpah Unexpected banget Karena Aku gak pernah Lihat permainan dari Rex Regum Keon Setelah menang Sebelum ini Ya kan Dan kita bakal langsung Masuk ke dalam Ingame Dan ini dia Masih di Mobile Legends Professional League Investasional Foundation Club Dan kalau dari RRQ Finn pakai Lo Yi Scene-nya pakai Granger R7 Rupanya yang memakai Balmon Lalu Lemon Dengan gatot kaca Oh oh Tapi bottom lane disini Juga udah mulai Bergerak R7 Sedikit terintimidasi Di arah Bottom lane RKT dan juga Pendragon Mereka berotasi Terus-terusan Dan oke Ini tuturuh Pakai Atlas Karena lumayan Kali ini Persebut didapatkan Kalau seorang Wantsabit says Bakal coba didapatkan Untuk kedua kalinya Dan almost Is never enough Hampir berhasil mendapatkan Dua poin tambahan Budi Mongstar Wow Kaget juga First Blood Yang begitu cepat Berbeda dari game Yang pertama Tapi permasalahannya Yang tumbang dari Force Legends Adalah what Lens and Lot Di awal-awal Dia ditumbangkan Tentu ini menjadi Napas segar untuk RRQ Bergerak terus Karena bottom lane R7 Dalam bahaya Dikaruk begitu saja R7 Nggak bisa kemana-mana Bahkan flicker mungkin Kalau digunakan pun Dia nggak akan bisa selamat Sehingga flickernya Disipan begitu saja Satu untuk satu Tapi RRQ Kali ini sudah mengamankan Blue buffnya Scene udah cukup kenyang Dengan red Dan juga blue buff Yang dimiliki Sedangkan Imos Mencoba untuk Mengamankan blue buff Tapi Lemon hadir Mencoba untuk Nge-contest blue buffnya Dicuri-curi Diusir-usir 1-1 Sekaras banget Dan milih untuk Kabur saja Oh my god Lowy dari seorang Fitbrat Berdubakan satu Dan 1-1 Kali ini tidak Mesti mendapatkan Blue buffnya Karena scene Bakang Ngambil Dan ini adalah Gameplay Slonong Boy Dari tim Rex Regum Keon Slonong Boy Mereka tahu banget Gerangan dari Evos Legend Mereka udah membaca Blue buffnya Dicurita PR7 lagi Lagi menjadi korban Untuk kekejaman Evos Legend Di arah Bottom band Dragon Satu hit lagi R7 berhasil selamat Dan recall Dengan Recall yang sangat mahal Iya Penerbangan Lihat Tabrak gaming Di arah bottom lane Dari tim Evos Legend Gak berhasil berapa Satu poin Untuk tim Evos Evos kehilangan Cukup besar Mudah monster Padahal flicker Udah digunain Sama Pand Dragon Tapi nyatanya Belum cukup Untuk menyelamatkan R7 R7 juga punya flicker Tapi kali ini Tuduro bergerak Karena bottom lane Mencoba untuk menyelamatkan R7 dari arah bawah One bergerak Untuk mengamankan Gold buffnya Tapi nyatanya Gak akan dikasih Gratis begitu saja Oh my god Gold buff di arah bottom lane Diamankan oleh seorang SIS Lebih baik diamankan SIS daripada Diambil dari tim Arrest Regum Keon Tapi Finn Lihat Rotationnya On point Berhasil menumbangkan One lagi-lagi Tumpang untuk kedua kalinya One Finn bakal mencoba Teleport kali ini Bye bye Mother Father See you again Berhasil cabut Dari genging Tim Evo's Legends Iya Menyelamatkan Langsung saja Kita bakal lihat Bakal ada Kumbang geprek kali ini R7 Ternyata gak ada Kumbang geprek Dan scene One last hit One last hit Bukan itu Tapi RRQ Pergerakan mereka kali ini Yang juga mengikuti Gameplay dari Evo's Legends Agresif Mereka bisa merespon Dengan sangat baik Lagi dan lagi Terus-menerus berotasi Kali ini di tengah awan Dalam masa lama Coba untuk masuk ke arah depan Dan akhirnya Satu poin kill terhadap Finn Tapi nyatanya Harus ditukarkan dengan One Fataleng Berhasil menambahkan Satu poin tambahan Ini kerugian yang luar biasa Dapetin RRQ Dapetin One Dan ditukar oleh seorang Finn Dan para pemainan tim RRQ Kian lihat scene-nya Dengan retribution Nyaman Tentang aman Dan kondusif Di arah top lane Iya Damai banget Di sini Mereka tinggal gerak aja Dan udah tiga kali Lancelotnya ke pick off One Nggak bisa farming secara bebas Mau ke blue buff pun Selalu diganggu Bahkan tadi Kelito Wanderers juga Harus bertemu dengan RRQ Nggak bisa Kali ini One Dia tahu Kalau misalnya One Dikasih nafas sedikit Ini One bakal bisa menggila Dan lihat RRQ Udah level 4 Tuturunya bakal ambil Selonong Boy banget Dia dapat Siapapun Diambil Rotation Dan lihat RRQ Nggak boleh pulang Langsung dihabis Pangeran Zuko Langsung hilang Di arah sana Dan lihat Tuturu Terkena damage cukup besar Turut-turut Ada wajah Tapi ternyata Sial survive Fataleng Dapetin 2 Dan bala Kali ini Bakal diambil Wajah lagi Oh my god Ini pencana Untuk Evo's Legends Oh dan Finn Langsung ke arah belakangnya Seiza lembaya Tapi RRKT berada di sana Finn dalam bahaya Mana teman-temannya Finn terperangkap Tapi masih punya flicker Kabur-kaburan Dan kali ini RRQ berfokus terhadap Objektif Gaming Turut-turut di arah midline Habis begitu saja Dan bukan hanya itu Di bottom line R7 Dengan Balmonya Dengan Lihat skin Pemain basketnya Berhasil Mendapatkan Satu buah Turut Dan ternyata Lohidau Ditukar oleh seorang RRKT Baris Oke Nomoran belian 5.000 network Timur di siang kelima Iya 5.000 perbedaannya Dari RRQ Terus melesat naik Ketika mereka mendapatkan Objektif Mendapatkan kill pula Dan Zaze-nya Gak bisa kabur Kemana-mana Dia juga Gak punya Purify lagi Gak punya hal Untuk menyelamatkan dirinya Satu pick-off lagi Dari RRQ Mereka bergerak Top line Evo's Legends Merespon apa yang dilakukan oleh Lemon Tapi cukup bermasalah juga Karena Lemon ada Tuturu Yang membackup Dan apa terlalu Garyan Gak mengenai siapapun Setup dari RRQ Gagal Lemon dalam bahaya Masih punya flicker Kabur-kaburan Tapi Tuturu Tertinggal Liara belakang Gak bisa Didapatkan Tuturu Survive dengan flicker Yes Tuturu Selamat Dan ada perfect match Dan juga flicker Sedangkan Kali ini tim RRQ Mencoba untuk mendapatkan Tartal Diara bottom line Dan para pemain dari tim Evo's Legends Harusnya melakukan split push Kali ini udah gak bisa Berbuat banyak Langsung ada teleport Dari seorang Finn Dan lihat Mereka akan melakukan Ganking Ternyata disana Hanya ada Pendragon Terkena satu buah rhapsody Harus mundur Terkena Satu buah rhapsody Saja Jantung Pendragon Langsung dek-dek Serbagikan ketemu Budi Mongstar Ser-ser Oke RRQ Mereka lagi dan lagi Mereka memperkuat Laningnya Top lane-nya Dimenangkan oleh Lemon Dan Evo's Mereka sebenarnya Ingin juga memenangkan Bottom lane-nya Tapi apadah ya Berkali-kali mereka Berotasi karena bottom lane R7-nya gak berhasil Dipick off Ini space yang diberikan R7-nya lagi Mulai dikejar R7-nya dalam Pengejaran tiga hero Tapi flicker sudah digunakan Cover-nya Membawa teman-temannya Dan Nyatanya Evo's Legends Gak mau Untuk commit Melakukan pick off Zayz Memakan damage yang sangat besar Dari scene Ditutupin gitu aja Damage yang sangat besar Kali ini scene Sudah mendapatkan level 12 Yes beneran Tadi kalau dilihat Saunatanya Kena semua Ini berbahaya sekali Untuk tim Evo's Legends Karena kehilangan Lalu ya orang Astaga Gue kira pantun Ternyata kita back to the game Dimana item yang dimiliki Oleh seorang Natalia Menuju ke Heptasis Dan belum sempat Lihat ke arah scene Udah hilang Sedangkan ini para pemain Dari tim Evo's Legends Berhasil mengamankan Satu buah red buffnya Udah mulai panas Kayaknya disini Terbakar api Asmara di arah Bottomland Dan lihat Objektif gaming Tuturu bakal mencoba Mengkati Mencoba mendapatkan Satu ternyata Resi Flickernya berhasil Dan Zayz Tidak bisa Didang oleh seorang R7 Langsung Tertancap disana Ketika seorang R7 Mencoba untuk melawan Splitfus di arah Topland ngecutting Minion di arah Bottomland Arar Q Ingin menghancurkan Ibitur langsung saja Wanda depan Tuturu masih bisa selamat Tapi tidak rupanya Dia sudah berusaha Untuk blinker Dari Evos Legend Berhasil mempik off Tuturu Mempani satu Tuturu saja Dan satu buah Demesturen Sangatlah berharga Kali ini berhasil menemukan Tuturu yang Tandanya Untuk beberapa saat Kedepan Tidak ada Fataling Dan langsung ada Satu buah teleport Dari seorang Finn Lagi kali ini Finn Berada di semak-semak Dan para pemain dari Tim Evos Legend Tidak ada yang mengetahui Tentang hal itu Iya semua yang Tidak menyadari Ini adalah gerakan Rahasia Dari Evos Dari RRQ Semua Let's go Dan kali ini Mah Baru masuk ke game Sudah ada api asmara Terlalu panas game Kali ini ya Mudah mustahil Heptasis sudah diamankan Oleh seorang RKT dan R3 Regum Kion mengkontrol Dari segi mapnya Semua map dikontrol Sampai satu turret Belum didapetkan Dari tim Evos Legends Dan Evos Legends Ini setidaknya Reg memberikan permainan Luar biasa Kenapa dia gak kati Tapi Astabopel Didapatkan Gak bisa berbuat banyak Reksi Where are you going PN Dragon harus pulang Reksi mengorbankan dirinya Dan double kill Looking for triple kill Kali ini tidak berhasil Didapet oleh seorang Finn Iya Tidak terkunci pula Tapi permasalahan Kali ini Udah gak ada Reksi Udah gak ada Zay Terbuka sekali Base milik Evos Legends Fataling Wacob Jadi korbannya Gak ada backup sama sekali Semua yang gak siap Untuk peperan ini RRQ langsung saja Karena Indibitor Dan bahkan mereka masuk Ke arah base milik Evos Legends Mendudukinya Dengan sangat percaya diri Oke apakah ini Akan menjadi momentum Untuk tim Reksi Regup Keon Karena kita lihat Para pemain dari tim RRQ Mereka stand by Dengan 4 orang R7 Selalu ditinggal seorang diri Berisau Oke no problem Langsung ada support Dari seorang Tuturu Dan juga seorang Zayn Ia bermain Dengan sangat hati-hati Pula RRQ Membersihkan buff Milik Evos Semua Turet Tigro Go Tinggal langsung ke arah base Dan menunggu tentunya Minion masuk pula Di arah mid lane Yang Indibitor terakhir Bagi Evos Legends Menjadi sasaran RRQ Berusaha mendefense Sekuat tenaga Cari Evos Legends Abis ini Abis match ini Semua ranked Isinya Balmon Band Balmonnya Astaga Band Balmon Ingat Kalian bukan R7 Jangan coba-coba Pake Balmon Di ranked ya Kawanku Berada rumah Dimana pun kalian berada Ayo Allah Oke kalau di rank Terakaku ya Ini nanti ada Balmon Tiba-tiba muter-muter Di tengah Cycron sweep Bener-bener Lihat langsung Wallchash dikeluarkan Kalian di Zayn No Rotation Dan ternyata Pasal linknya Gak berhasil Dapetin siapapun Tapi satu Dead Sonata Berhasil mengucap Jantung seorang Zayn Dan One Coba bisa clearing minion Ini permainan Dari tim Arargyu Mereka juga Gak mau terlalu terburu-buru R.E.K.T berada di arah belakang Apakah bakal coba Sneaky-steaky Mendapatkan 1 wall point Dan ternyata R7 yang bakal coba digaruk Ternyata R7 Terlalu tebal kulitnya Geli-geli Geli-geli sekali Oh my God Boy Mongstar Iya dan baru saja Lemon Wow Dia mengamankan Consentrate Energy Dia juga udah punya Queen Swing Dan juga Immortality Di sisi lain sekarang Lihat dari scenenya Tajir melintir Dia bisa ngedapetin 1000 gold per menit sih ini Iya 1000 gold per menit Yakin aku Belum lagi Ini kan Bonti Haternya belum full Masih dapet 7 5 Enggak sih Sekarang udah tambahan doang Kalau gak salah ya 15 skill lah Dan lihat item bersengar puri Di arah top lane Langsung ada SQ Didapatkan Lemon Masih bisa survei Terlalu lama Terjatuh Oh my God Hampir saja Lemon bisa selamat Tapi dibalik itu Tiga poin diamankan Untuk seorang Lemon Tidaklah worth it Evo's Legend Ini bencana Ada Bapak Lord Yang terhormat Ini bit terhilang Minion masuk Dari kedua belah Ada pendra Ko juga terkena serangan Di arah bottom lane Dan ZZR to plan Mencoba untuk ngekat Minion membersihkan Minion wave nya Dan Tapi Arargyu Memiliki di arah bottom lane Masuk ke dalam base Milik Evo's Legend Arargyu Ini sepertinya menjadi Waktu untuk tim Reksi Recon Keon Berhasil dikembangan Satu orang Udah gak punya apa-apa lagi Ada reaksi Ternyata ada teleport Ke arah sana Tuturung mencoba Mengagung di depan Langsung ada sebuah Slamdang dari seorang R7 dan Deathson Nata mengusir para Pemain tim Evo's Legend Dan ini Sepertinya akan menjadi Waktu untuk tim Reksi Recon Keon Take the game to Dan Reksi Recon Keon Melaju ke babang Selanjutnya OOOL Klasiko Gita Mas pembuka Di babat playoff Dibabat oleh Tim Arargyu 2-0 Dan cukup meyakinkan Debut mereka Di MPLI Begitu memukau Dari tim Arargyu Dan Tapi kalau kalian bertanya Ivo's apakah Masih punya kesempatan Tentu Karena mereka Akan Terima kasih telah menonton